barang-barang unik yang mungkin kalian gak pernah lihat, cek part 20, woy udah lama banget oke barang pertama jangan kaget, no comment gak mau helm shaming barang selanjutnya unik sekali ya, ini adalah ya anting untuk para pelukis siapa yang pelukis, Erika, Iren, Eva Alicia, siapa lagi oke sebelum kita lanjut, aku mau kasih tau kalian, aku udah darah tinggi main dogogo level 2 jadi sekarang aku mainnya dogohouse, ini tiap levelnya gampang dilewatin malahan makin main makin nagih, satisfying banget terus bisa merendahkan stress setelah pulang kerja atau sekolah aku sampe udah lolos di level 4 nih, kalian di level berapa coba mention aku cocok banget buat kalian mainin dimanapun dan kapanpun, kumpulin juga stiker-stiker lucu ini cobain guys link lot dan di bioku oke lanjut, barang selanjutnya, iya iya, aku yang salah sepatunya gak salah kok, iya nah, kesel aku siapa yang bikin sepatu kayak gini ha? dan barang terakhir, itu kan wik kan? ini wik aku bisa aku jadikan buat ngepel barang-barang unik yang mungkin kalian gak pernah liat nih buat kalian yang suka makan mie kuah panas ya tapi males tiup, tenang udah ada kipasnya guys kalian masih pada inget kan sama sendok kuah dino yang aku pernah bahas di barang unik part 2? ternyata sekarang ada sendok pasta buat ambil spaghetti banyak warna lagi, warna pink kali ya, lucu oke yang terakhir kalian bisa charge handphone kalian dari hidung B2 loh ada banyak lagi, kalian mau charge berapa handphone? satu, dua, tiga barang-barang unik yang mungkin kalian gak pernah liat, cek part 19 oke barang pertama, ini apa guys? sushi? bukan ini kaos kaki, buset orang-orang yang beli beginian kayaknya suka banget sama sushi ya tapi kalau disuruh pilih, kayaknya yang tengah ini bagus deh, lumayan kaki salmon oke selanjutnya, ini buat gunting apa sih? gunting upil ha? mohon maaf mbak, itu pensil alisnya kurang gede maksudnya konsep ini apa ya? oh saya tau, mungkin ini untuk pengantin yang suka bolak-balik toilet ya jadi selalu siap sedia tisu udah ah, ayo te pusing ah daripada mikirin barang yang makin aneh, mending main color time ah seru banget soalnya, tinggal pencet-pencet aja pencet tombol magic, biar makin cepet ngewarnainnya wiii, asik, hampir jadi nih dan tada, wow cakep dan estetok parah aku jadiin mau paper ah keren kan? yang mau load down color time bisa disini ya tarang-barang unik yang mungkin kalian gak pernah liat cek, part 10 wow, udah part 10 oke tarang pertama itu bantal sofa guys tapi bantal sofanya bentuk biskuit lucu banget udah gitu sofanya warna putih lagi jadi kayak sofanya tuh susu oke yang kedua kayaknya kalau gua yang setor di WC kayak begini gak nyaman guys bentar-bentar ini kenapa bentuknya high heel sepatu gini ya? terus mana semprotannya? gimana gua cebok? kalau misalnya kalian punya pacar mau gak dibeliin bunga mawar? kalau aku sih gak begitu ya karena bunga mawar tuh bisa mati jadi buang-buang duit kalau yang ini gak akan mati guys malah bunga mawarnya bisa kalian dudukin guys aku baru tau ternyata heel itu suka indomie gak gak bercanda ini mangkok guys tapi bentuknya kepala heel lagi ah gitu lucu ya beli dimana ya? oke kayaknya yang terakhir paling membagongkan kalau suka pizza boleh tapi gak dibawa jadi wedding dress begini juga mohon maaf ini nikahnya konsepnya gimana? tolong jelaskan saya barang-barang unik yang mungkin kalian gak pernah liat cek part 17 kalian tau gak sih tren tiktok yang pada bisa terbang gitu kayak mereka pake sepatu ini yang gak sih beneran bisa terbang jangan-jangan gelembung-gelembung apa yang gak akan pernah pecah kayaknya sih gelembung lampu ini ya gak akan pecah kan? guys kalian pernah ke injek lego gak? iya lego balok yang itu sakit banget kan? ini kenapa ada orang bikin sepatu bener-bener dari lego? sakit atuh kreatif sih fix tapi gak nyaman ini ngomong-ngomong kok aku lapar ya kemenin aku makan yang crispy-crispy yuk untung aja kemarin aku udah borong si biru ini lagi cancel on crispy chicken nugget you know i borong very many sampe satu jetong oke now we fry-fry and of course as usual ditumis di atas sambal-sambal-balas-sambal abis itu kita makan pake nasi panas cebel-cebel-cebel crispy banget loh abis dimasak pake sambal baldo gini tetep crispy dagingnya tebel ekstra meaty dan gak ribet enak aku nambah nasi buat ini fix cancel crispy chicken nugget dimasak jadi apa aja juga enak buruan cobain ya barang-barang unik yang mungkin kalian gak pernah lihat cek 45 oke yang pertama bayangin kalian lagi bertamu terus disuruh silahkan duduk bu udah gitu sofanya kaktus begini gak makasih bu pantat saya udah ngilu wow saya mencium roti panggang mahal nih ukirannya udah kayak tangganya si skakong eh yang dijual pancinya ya gak ngerti lagi ada tas yang bentuknya kayak kucing atli sumpah ya kalo misalnya ada yang pake nih tas gua gak mau berdiri belakangnya takut di plototincing kalian tim suka nyapu atau ngepel kalo kalian tim suka nyapu silahkan beli sendal ini karena setiap kali kalian melangkah kalian akan menyapu hemat waktu dan bersih juga terakhir privasi sih penting ya tapi yang gak gini juga jadi paling dipake sama orang yang suka nonton barang-barang unik yang mungkin kalian gak pernah liat cek part 6 bunda mana suaranya ini alat yang sangat bagus jadi ini tempat majestrika tapi bisa buat ngaca juga wow hemat tempat dan sangat multifungsi permisi pernah liat sendal ikan gak? iya guys beneran ikan eh kalo gua pake ini ke rumah mertua gimana ya? paling diusir dari rumah oke selanjutnya kita punya masker transparan guys jadi kalo kita pake lipstick keliatan dong ya maskernya eh eh salah keliatan dong bibirnya ih oke mohon maaf ini agak geli tapi ini siapa yang bakal pake atasnya? ini siapa juga yang desain? ini apa ini? ada rambut-rambutnya diunan oke yang terakhir kayaknya part ini agak geli-geli sih cuman guys kenapa anting anting temet-teteknya telinga jadi telinga pake telinga gitu jalan-jalan kalo pake ini omongan tetangga bisa kadang ngerat barang-barang unik yang mungkin kalian gak pernah liat cek part 3 ini gelas susu yang bisa nyimpen oreo gini wah ini beneran diputar dijela-dijelupin sih beli dimana ya? oreo bikinin dong oke selanjutnya ini tempat saus sambal sama tomat tapi bentuknya pistol eh eh tolong dong tembakin gua punya burger oke selanjutnya mari kita liat karpet ini tulisannya come in yang artinya silahkan masuk tapi coba kalian sebalik handphone kalian tulisannya jadi go away yang artinya sangat pergi wow mengusir dengan gaya oke ini unik dan aneh kenapa parutan keju bentuknya gitar? lu mau main musik apa mau masak? oke yang terakhir sepertinya komputer dan laptop menangis melihat ini kenapa keyboard dijadiin sedal? ini siapa? ah yang terakhir yang terakhir Terima kasih.